Intro Sumatera Barat punya cara yang unik dan menarik Untuk menarik wisatawan dari bagian daerah maupun negara lain Salah satunya adalah mengadakan event Turdi Singkarak Yaitu ajang balap sepeda tingkat internasional Yang rutin diadakan setiap tahunnya Event yang keren ini didukung oleh Kementerian Pariwisata kita Benar-benar kegiatan positif yang bisa memperkenalkan budaya dan alam Ketingkat dunia internasional Salut gue Kegiatan kayak gini harus sering-sering diadakan untuk menarik minat wisatawan Dan ada yang satu good news nih bro Indonesia berhasil meraih 3 award dalam World Halal Tourism 2015 Yang diadakan di Uni Emirates Arab Tiga kategori itu adalah World Best Halal Tourism Destination World Best Halal Halimun Destination And World Best Family Friendly Hotel Bikin makin baga kan sama Indonesia Wah gue salut banget sama para peserta tour di Singkarak ini Meskipun udah mengayu sepeda berkilo-kilometer Tapi sampai di finish masih pada semangat aja nih Saking mereka konsentrasi dan semangatnya Gue sama David sampai dicuekin teriak-teriak kayak gini di pinggir jalan untuk supporterin mereka Tapi gak apa-apa Sukses buat para peserta lomba Siapapun yang menang Buat kami kalian semuanya hebat Nanti dari finish ini mereka langsung ke Danau Danau Singkarak ya Oh berarti mereka pengen pisah ada Itu masalah berhasil aja kan Iya ke Danau Singkarak Danau Singkarak merupakan pilihan yang pas untuk finish event tour di Singkarak ini Karena view-nya keren banget Tapi sayangnya bencana asap yang sampai ke daerah sini sedikit mengganggu keindahannya Tau gak guys Menurut cerita legenda Danau Singkarak ini dulunya merupakan lautan luas Tapi karena terjadi peristiwa yang luar biasa Air laut tersebut menyusut dan menjadi danau Itulah uniknya budaya negeri ini Tiap daerah punya cerita dan legendanya masing-masing Oke bro Yuk buddy Sekarang gue lagi ada di tengah-tengah acara Tour de Singkarak Yaitu ajang balas sepeda internasional yang disenggarakan oleh kementerian pariwisata Nah di tahun 2015 ini Ini merupakan event Tour de Singkarak yang ketujuh kalinya diadakan di Sumatera Barat bro Wih keren bro Lebih kerennya lagi lo tau gak apa Untuk tahun ini ada 36 negara lain yang ikut dalam event ini bro Wih Ada dari Jepang, Uzbekistan, dan Iran dan masih banyak lagi Wah mantap Mantap kan Oh nice, nice, nice Keren kan Di event ini para pembalap bakalan melintasi 18 kebupaten dengan jarak 1300 km selama 9 hari bro 9 hari Tapi ini bukan sekedar lomba sepeda biasa bro Melalui event ini kita bisa memperlihatkan keindahan dan kebudayaan dari Sumatera Barat ini Wih keren juga bro Kementerian pariwisata juga udah menyiapkan rute yang keren Nah di sepanjang perjalanan kita bakal disengguin dengan view yang luar biasa Nah yang pastinya gak akan ngebosenin Asli Dan betul banget tuh Apalagi finishnya lo tau gak dimana Dimana? Finishnya tuh di danau Singkarak men Wah disini ya Disini men Wih Dan lo tau gak danau Singkarak itu adalah danau terbesar nomor 2 di Sumatera Wih mantap Tapi sayang banget nih men Dengan ini ya Hari ini kondisinya sangat memprihatinkan asap yang dari Riau itu mempengaruhi Dia sini, dia ada padang sini ya Gue jadi penasaran nih pengen neng-neng sepeda kayak Reka nih Iya iya Mau gak? Juga gitu Kita cari sepeda dulu Iya Oke? Kita makan sepeda disini Siap Oke Alright My Trip My Adventure Bersama Sona Indonesia Wuh Jangan lupa 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 Semangat para peserta lomba tadi kayaknya menular ke gua dan David nih Sekarang kami mau nikmati naik sepeda sore-sore dulu di bekas rel kereta api di dekat Danau Singkara Bro Ya Lo tau gak? Apa? Ini nih sebenernya Kita tuh lagi jalan di atas rel kereta api Iya Nah, rel kereta api ini Dulu menghubungkan padang panjang Sama? Sama sawah Lunto bro Oh ya? Iya Iya sayangnya Tapi ini udah gak beroperasi lagi Gila nih kayaknya ya Gila gak apa Kita pesan yuk Sekarang kita jalan dulu Yuhuu Yuhuu Hehehe Hehehe Dasar David Waktu kecil kayaknya ini anak makannya keris kali ya Gak ada ngeri ngerinya sama sekali Hehehe Naik sepeda kayak gini Gak ada ngeri sendiri ya bro Yuhuu Seru banget nih kita sepedaan pagi-pagi kayak gini bro Seru banget bro Nah, manfaat bersepeda itu banyak guys Apalagi di pagi-pagi kayak gini Kita bisa menjaga pemugaran kita Menjaga stamina kita Dan menjaga pernafasan kita juga Dengan cara bersepeda Dan kalian tau gak Nah, dengan bersepeda 15 menit Itu kita bisa merupakan sekitar 300 kalori Semuanya bro Ya kan? Bagus banget Hehehe Nah, dan juga dengan Apalagi dengan lingkungan seperti ini Dan kutang-kutang Fokus banget buat pernafasan kita bro Ya kan? Kan udara pohon-pohon itu buat Oksidennya lebih murni Ya Dan kalau kita menghisap Wah, bagus buat Badan kita Nah, dan juga bro Pas kita baru-baru pagi-pagi Bawang tidur Bawang kita luar raga Bagus juga buat Keluar darah kita bro Kita bisa mikir Ya kan? Dan bisa konsentrasi lagi Gitu Jadi penting banget olahraga pagi-pagi Ya Oke My trip Bersama Pesona Indonesia Yuhuu Yow Hehehe Maaf ya Badis Kalau jalur yang gue lewatin ini Sedikit maksa Maklum Gue udah bawaan lahir Mukanya yang aneh-aneh Hehehe Ayo buat yang dirumah Coba dan naik sepeda Selain sehat Hati dan pikiran lo Bakalan happy banget Percaya sama gue Jalur Jalur Mereka Sama Pesona Indonesia Gitu Jalur Jalur Jalur